Pesan singkat aktor Tekurian kepada Ria Ricis akan dibongkar dalam agenda sidang lanjutan perceraian keduanya yang digelar pada hari ini Senin 1 April 2024. Dalam kesempatan itu Tekurian dikabarkan akan melampirkan bukti berupa percakapan via pesan singkat dengan Ria Ricis. Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh kuasa hukum Tekurian, Deddy Rizal Armidi. Sang kuasa hukum juga menyebut bahwa ayah dari Tekurian dan kakak Ria Ricis Oki Setiana Dewi yang terlibat langsung mediasi keduanya selama ini. Dalam tayangan tersebut terungkap, Tekurian diminta menghadirkan dua saksi dalam sidang perceraiannya. Satu dari saksi tersebut dikabarkan adalah teman sekaligus mantan manajer sang aktor. Sementara satu saksi lain yakni ayah dari Tekurian. Namun sayangnya ayah dari pria asal Aceh itu belum bisa hadir di momen persidangan itu. Alhasil Deddy Rizal Armidi meminta kelonggaran waktu kepada majelis hakim untuk di kemudian hari bisa menghadirkan ayah Tekurian. Pada momen bulan suci Ramadan kali ini, Deddy Rizal Armidi memupuk harapannya agar Tekurian dan wanita bernama Asli Ria Yunita itu bisa berdamai. Diberitakan sebelumnya Tekurian masih memberikan nafkah untuk putri sematawayangnya meski proses perceraian masih berkulir. Bahkan Deddy Rizal Armidi mengklaim pihaknya memiliki bukti transfer Tekurian kepada YouTuber 28 tahun itu. Hal tersebut kabarnya juga menjadi salah satu alat bukti dalam sidang perceraian Rian dan Ricis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!